Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa warga miskin yang dijamin pembayaran iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah kota tahun ini bertambah sekitar 5.000 orang hingga totalnya menjadi 15.000 orang. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto menyebutkan pemerintah kota pada tahun 2020 ini menambah jumlah jaminan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin hingga 5.000 orang. Pada tahun 2019 lalu, warga miskin yang mendapat jaminan pembayaran iuran BPJS Kesehatan mencapai 10.000 orang. Jika tahun ini bertambah sekitar 5.000 orang, berarti totalnya menjadi 15.000 orang. Menurut Iwan, untuk jaminan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin di Banjarmasin ini ada dari pemerintah pusat dan ada dari pemerintah kota melalui APBD. Untuk pemerintah pusat ada sekitar 40.000 orang yang mendapat jaminan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan dari APBD kota Banjarmasin 15.000 orang sehingga seluruhnya berjumlah 55.000 orang. Untuk yang BPJS ditanggung oleh yuran, yuran pemerintah, yuran itu sekitar 40.000 kepala keluarga. Itu ada pemerintah, itu 40.000 itu dari pemerintah pusat. Kalau kita itu sekitar 10.000 orang, jadi untuk 2020 kan ditambahi 5.000-an, jadi sudah ada sekitar 55.000 orang. Jadi sudah sangat banyak warga kota Banjarmasin yang mendapat jaminan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan tentunya hal tersebut untuk membantu masyarakat. Murtasya Arisna, BanjarTV Sementara itu Dinas Sosial melakukan verifikasi sangat teliti bahkan langsung mendatangi rumah pemohon guna mengetahui kondisi sebenarnya sehingga memang perlu untuk mendapatkan bantuan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto menyebutkan, terhadap warga yang mendapat jaminan kesehatan daerah, jam kesda, dan tidak mendapat jaminan BPJS Kesehatan, rata-rata datang ke Dinas Sosial untuk memohon bisa mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan atau jam kesda. Menurut Iwan, Dinas Sosial hanya melakukan verifikasi terhadap warga miskin yang perlu dibantu. Selanjutnya, masalah proses pembayaran berada di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Kalau di pemerintah kota, melalui APBD, itu melalui Dinas Kesehatan. Kita Dinas Sosial menyajikan datanya, orangnya layak atau tidak. Di luar jam kesda, jadi jam kesda ini diperlentukan kalau misalnya orang miskin yang tidak terkaper oleh... Oh, BPJS, miskin, belum masuk di BDD kita, masih sudah terpadu, kita tanggung BPJS. Kita sudah tanggung di jam kesda, tapi ibaratnya jam kesda itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota itu memang tepat sasaran. Ya, apa sasaran, karena kita verifikasi dulu, mereka layak atau tidak. Untuk itu, Dinas Sosial melakukan verifikasi sangat teliti, bahkan tim langsung mendatangi rumah pemohon di setiap kelurahan, guna mengetahui kondisi sebenarnya, sehingga memang perlu untuk mendapatkan bantuan. Murtasi Harisna, Banjar TV